Halo semuanya, saya Nirwan. Beberapa bulan lalu saya pernah buat video tentang setup meja kerja yang minimalis dan juga bersih karena selama pandemi ini saya full bekerja di rumah atau WFH dan sampai video ini dibuat yaitu Juli 2021 saya pun masih full bekerja di rumah dan mungkin kalian juga ada beberapa yang sekarang WFH lagi karena situasi dan kondisi pandemi yang belum selesai terutama di Indonesia. Di video kali ini saya mau bahas setup meja kerja lagi tapi agak sedikit beda yaitu saya nggak pakai monitor tambahan karena mungkin buat sebagian orang yang kerja menggunakan laptop itu belum perlu atau nggak butuh monitor tambahan lagi dan untuk produk-produk lain yang saya gunakan di setup kali ini sebagian besar itu masih sama dengan yang ada di video setup saya sebelumnya buat kalian yang belum nonton nanti link videonya saya taruh di deskripsi di bawah Jadi di video ini saya mau bahas setup meja kerja yang menggunakan laptop stand dan juga phone holder dari brand yang mungkin saat ini belum terlalu familiar namanya di Indonesia yaitu Shidu Sebelumnya saya mau ngecapin terima kasih ke Shidu yang udah kasih kesempatan saya untuk coba 2 produk mereka yaitu Shidu Peel Stand Pro dan Shidu Peel Holder Oke yang pertama saya bahas adalah Shidu Peel Stand Pro produk ini adalah laptop stand yang bahannya terbuat dari full aluminium sangat kokoh dan kuat di bagian bawahnya itu ada rubber atau karet jadi kalau laptop stand ini ditaruh di atas meja nggak licin saat lagi digunakan kemudian di tempat dudukan laptop ini juga ada karet di masing-masing sisinya dan ada penahan bagian bawah laptop yang juga dilapisi karet jadi laptop lebih aman saat ditempatkan di atas laptop stand ini fungsi dari laptop stand ini adalah untuk bikin mata kita sejajar dengan layar laptop yang digunakan karena biasanya posisi kepala kita saat main laptop itu agak nunduk suka bikin pegel terutama di bagian leher dan karena laptop stand ini bisa kita atur ketinggiannya jadi bisa disesuaikan dengan posisi duduk yang kita mau walaupun mekanisme pengaturan tinggi rendah dari laptop stand ini menurut saya agak keras tapi ini wajar karena untuk menjaga posisi laptop agar stabil kalau terlalu gampang di adjust juga nggak bagus nanti laptop akan gampang turun saat ditaruh di atasnya di bagian tempat dudukan laptop ini juga ada lubang untuk sirkulasi udara dari laptop laptop stand ini bisa digunakan untuk laptop dengan ukuran 10-17,3 inci dan karena bahannya terbuat dari full aluminium saya rasa laptop-laptop berat seperti Asus ROG atau Acer Predator dan laptop-laptop gaming lainnya itu masih bisa menggunakan laptop stand ini desain dari laptop stand ini juga bagus dan minimalis kemudian karena bentuknya yang compact terutama saat lagi dilipat jadi praktis kalau mau dibawa kemana-mana walaupun bobotnya lumayan karena bahannya ini full aluminium selanjutnya yang saya bahas adalah Sidhu Pill Holder produk ini adalah stand untuk handphone dan juga tablet saya cukup terkesan sama kualitas Sidhu Pill Holder ini karena kokoh banget produknya tiang stand dan base standnya ini terbuat dari bahan aluminium kemudian di bagian bawahnya ini ada busa jadi nggak licin saat ditaruh di atas meja dan untuk bagian penjepit handphone atau tabletnya ini terbuat dari plastik yang bisa kita sesuaikan dengan ukuran handphone atau tablet yang kita gunakan Sidhu Pill Holder ini bisa digunakan untuk handphone dan tablet yang ukurannya 5,5 inci sampai 13,3 inci di bagian sisi penjepitnya ini ada karetnya kemudian ada lubang di bagian penjepitnya jadi kita bisa sambil ngecharge handphone atau tablet yang kita gunakan menurut saya Sidhu Pill Holder ini juga cukup membantu karena posisi handphone jadi sejajar dengan layar laptop yang saya gunakan jadi lebih enak ngeliat handphone terutama kalau ada notifikasi yang penting selain itu bagian penjepitnya ini juga kita bisa adjust posisinya jadi kalau mau nonton Youtube atau nonton film tinggal diputar aja bagian penjepitnya ini saya pribadi udah coba Sidhu Pill Stand Pro dan Sidhu Pill Holder kurang lebih selama 2-3 minggu dan saya cukup terbantu dengan 2 produk dari Sidhu ini terutama laptop standnya karena bikin posisi badan itu jadi tegak saat lagi kerja pakai laptop dan serasa pakai monitor tambahan karena layar laptop jadi sejajar dengan mata kemudian seperti yang tadi saya bilang di awal video untuk produk-produk lain yang saya gunakan di setup kali ini itu kebanyakan masih sama dengan yang ada di video setup saya sebelumnya seperti meja ini masih IKEA Linmon dan kaki meja IKEA Adils ukuran panjang 120 dan lebar 60 cm kemudian packboard IKEA Skadis ini ukurannya 56 x 56 cm lalu untuk kursi ini kursi kantoran biasa saya belinya di marketplace nama sellernya itu GF Trade ini tipe kursinya Estude A untuk mousepad ini saya lupa merknya apa ukurannya 70 x 30 cm kemudian saya pakai keyboard wireless dari Xiaomi ini tipenya WXJS01YM lalu untuk mouse saya ganti sebelumnya itu Logitech M220 sekarang saya pakai Logitech M275 oh iya untuk setup kali ini saya juga pakai lampu meja dari IKEA ini namanya IKEA Svalet dan saya juga coba bluetooth speaker dari Saku Mini ini tipenya Y6 atau Y6 bluetooth speaker ini bentuknya unik mirip-mirip Google Home Mini dan saya sengaja tempatkan di bawah lampu meja karena pas banget bentuknya dan buat kalian yang penasaran gimana suaranya ini adalah suara dari speaker Saku Mini Y6 selamat menikmati selamat menikmati Oh iya, untuk masalah kabel-kabel atau cable management di setup ini, saya pakai 3 produk yang berbeda. Yang pertama itu velcro strap, kemudian cable duct atau pelindung kabel, dan yang terakhir adalah double tip dari 3M. Velcro strap ini saya gunakan untuk ikat kabel charger dari laptop ke bagian kaki laptop stand-nya, jadi terlihat lebih rapih dan nggak berantakan. Kemudian untuk kabel duct atau pelindung kabel ini, saya gunakan di bagian belakang dan di samping meja, ini saya potong dulu masing-masing 30 cm. Fungsinya adalah untuk nutup dan ngejalurin kabel charger laptop dan kabel lampu meja yang nantinya dicolok ke stop kontak yang ada di bawah meja. Dan scotch tape atau double tape dari 3M ini saya gunakan untuk nempel saklar lampu meja, adapter charger laptop, dan juga stop kontak ke bagian bawah meja. Hasilnya bagian bawah meja jadi lebih rapih tanpa banyak kabel-kabel berserakan. Kesimpulan saya untuk Shidu Peel Stand Pro dan Shidu Peel Holder ini cukup membantu, terutama buat kita yang aktivitas kerjanya itu full dengan laptop dan handphone atau tablet, karena dua produk ini bikin posisi badan kita saat kerja itu jadi tegak, nggak bungkuk, dan nggak bikin pegel. Walaupun nggak bisa saya pungkiri, harga dari dua produk ini cukup tinggi, tapi dengan kualitas yang diberikan dan juga manfaat yang bisa kita rasakan, terutama buat kesehatan badan kita, saya rasa dua produk ini worth it dan bisa kalian pertimbangkan untuk dibeli. Oh iya, Shidu juga kasih voucher 20% buat kalian yang mau beli produk-produk Shidu yang ada di official store mereka di Lazada. Caranya gampang, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe, dan nanti di deskripsi di bawah ada link voucher yang langsung masuk ke Lazada, kalian bisa langsung gunakan di sana. Dan seperti biasa, untuk produk-produk yang saya gunakan di setup meja kerja kali ini, link pembelian produk-produknya saya taruh di deskripsi di bawah, nanti kalian bisa cek. Oke kalau gitu sekian dari saya untuk video kali ini, terima kasih semua yang sudah menonton, like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum, saya Niroan Fadli, pamit.